Intro Hai semuanya, it's me again Lydia Feng and welcome back to my youtube channel So, sesuai nama kontennya, di video kali ini sesuai request kalian Aku akan nge-review comparison sesuai makeup cushion battle Hari ini sesuai namanya, yaitu dari makeover Karena kemarin tuh aku sempet denger requestan kalian, banyak yang komen Kalau kalian minta battle yang makeover hydrastay, yang cushion-nya dan foundation-nya Jadi yuk, mari kita langsung aja saksikan So ya, ini produknya, yang pertama ada hydrastay light glow cushion Ini yang aku stock itu warna N30 Yang kedua ada hydrastay glow fluid foundation yang ini juga warna N30 Kenapa aku nggak compare-nya sama warna W33? Soalnya ini aku cuma yang si hydrastay cushion-nya, aku cuma punya warna yang N30 Kalau misalnya aku compare sama W33, takutnya nanti terlalu jomplang warnanya Jadi yaudah, mari saksikan aja Oke, mari kita langsung aja digunakan Di sini aku akan langsung review berdasarkan pengalaman aku Bukan dari produk lainnya segala macem Kalau kalian mau lihat, aku kupas tuntas tentang hydrastay light glow cushion Ini semua warna cushion-nya aku udah kupas tuntas Mungkin kalian ada yang belum nonton? Kalian bisa klik card di atas atau link-nya aku sertakan di bawah Serta sama aja ini untuk hydrastay glow fluid foundation Aku juga udah kupas tuntas, bahas semua web test segala macem Klaim-nya apa aja Nanti aku juga akan sertakan card-nya di atas atau klik link-nya di bawah Jadi jangan nanya lagi, oke? Nah, seperti kalian lihat, ini muka aku udah bad face Aku udah memakai skincare prep routine aku Yaitu toner, serum, dan moisturizer Aku sengaja nggak memakai primer Supaya nanti aku pas web test, aku juga bisa kasih tau ke kalian daya tahannya gimana Jadi langsung aja, pertama, untuk yang kanan ini aku bakal pake hydrastay light glow cushion Ingat ya, ini warnanya N30, bukan W33 Jadi jangan komplain kalo misalnya kalian liat aku agak sedikit gelap By the way, ini kalo misalnya kalian belum nonton dan kalian baru subscribe new aku Kulit aku kuning langsat, light to medium skin tone Nah, biasanya untuk makeover ini aku warnanya masuknya di dua warna Bisa warna W22 dan warna N30 Cuman kali ini kayak aku in the mood of holiday, aku pengen kayak sesuatu yang agak Seperti little bit tan look, jadi aku mau memakai warna N30 Nah, kita nggak usah ini lagi Comparison lagi Kalian bisa liat seperti biasa, untuk makeover hydrastay light glow cushion warna N30 Dia tuh warnanya cocok juga buat light to medium skin tone Dan kalian bisa liat ya, ini coveragenya juga lumayan gokil Dia lebih ke sheer to medium Dan ini aku sengaja one tap aja ya Kalian bisa liat, udah one tap aja dia tuh udah ke cover setengah muka aku Jadi aku sengaja ini nggak pake tebel-tebel Nih, kalian udah bisa liat di bawah di dagu aku tuh ada bekas-bekas cerawat Oke, selanjutnya di muka yang kiri Jadi aku akan memakai hydrastay glow fruit foundation yang N30 Nah, ini aku bakal pakenya mungkin hanya 2 pump kebanyakan ya guys That's why aku coba mungkin 1,5 pump Nah, segini kayaknya cukup I think nggak tau kebanyakan apa nggak liat Oke, mari kita coba langsung Nah, ini kayaknya good idea banget ya menurutku Kalo misalnya si cushion ini abis, kalian pengen beli foundationnya Terus kalian pengen kayak travel friendly Mungkin ini kayak bisa ditaruh disini gitu, dikuang gitu Nanti kayak dicampur-campur supaya siapa tau jadi lebih mudah Kayak travel friendly, gampang dibawa gitu loh As you guys can see, aku nggak tau ini karena apa, cushionnya udah lama apa gimana Menurut aku si foundationnya hydrastay ini Dia tuh lebih ngover, ngovernya bener-bener lebih flawless Dan lebih lightweight Tapi somehow dia tuh bikin second skin look gitu yang healthy look banget Dia lebih sheer ya Menurut aku ini cushionnya sama foundationnya Entah kenapa Ini dua-duanya warna N30 Tapi aku merasa ini lebih gelap ya Apa aku merasa karena si hydrastay ini aku udah buka lama Mungkin warnanya oksidasi atau gimana gitu Jadi dia keliatan agak lebih gelap Dan mungkin ini juga ya karena puff beauty blendernya aku basahin Jadi dia tuh lebih jatuhnya flawless di wajah aku Nah kalian udah bisa liat ya Kayak hasilnya tuh lebih smooth yang si foundationnya Mungkin karena bantuan cushionnya juga Tapi untuk masalah ketebelan kayak coverage-nya Si cushionnya itu lebih ngover tuh Kalian bisa liat tuh Padahal aku tadi kayak pake dua pump gitu Oke gimana guys menurut kalian Oke let's zoom my face Yang kanan ini yang pake cushion Yang kiri yang pake foundationnya si hydrastay kedua-duanya Nah menurut aku entah kenapa Kalian bisa liat ya warnanya itu Untuk cushion N30 nya itu agak lebih sedikit gelap dan oxidized Sedangkan warna N30 yang si hydrastay glow food foundationnya itu Dia tuh lebih agak terang Kayak warna menurut aku W33 nya di cushion Entah kenapa Apa karena si hydrastay light glow cushion ini udah lama Dan terkena kesering aku buka dan terkena udara Jadi agak oksidasi Sementara si cloud foundation ini kan kalo dipake Baru dipencet jadi itu kedap udara gitu Itu juga kayaknya mempengaruhi juga Tapi aku juga gak tau I have to make sure Dan kalian bisa liat ya Mungkin karena si glow fluid foundationnya ini Aku apply-nya pake sponge basah Dan jadi tuh dia tuh lebih flawless di muka aku Kalian bisa liat Jadi kayak bener-bener second skin look Sedangkan si cushion ini karena aku pake puff makeup Dia tuh lebih nge-over Tapi itu dia lebih somehow keliatan kalian kayak makeup-an Sedangkan ini kayak bener-bener natural skin healthy glow look Nah kalian bisa liat ya Untuk coveragenya Menurut aku lebih Gokilan tebelan yang ini Yang si cushion Tapi untuk masalah Flawlessnya yang kayak smooth Pokoknya yang smooth-smoothnya gitu Yang lebih halus Dia tuh lebih Nampol si foundationnya Tuh liat Gimana menurut kalian Dan untuk glow ratenya Dia tuh sama aja Tuh Dan ini aku feelingnya Dua-duanya bener-bener lightweight Kayak berasa gak makeup-an sama sekali Jadi menurut aku ya Klaimnya Intinya kulit aku tetep kayak moist di dalam Untuk feelingnya dua-duanya itu sama aja Guys ini udah kurang lebih Aku pake sekitar I think 15 minutes Nah ini aku bakal zoom kulit aku Supaya kalian bisa liat Wow ini dua-duanya sih benernya bagus banget Tapi Kalo diseru pilih Aku tuh gak tau kenapa Aku lebih pilih foundationnya Mungkin karena dia bener-bener kayak Flawless Dan aku apply-nya juga bisa precise Aku pake kayak sponge makeup dan basah Biasanya kalo misalnya sponge makeup dibasahin Terus ketika mereka lembab-lembab gitu Di apply sama foundation Itu tuh bakal bagus banget Nyatu ke kulit Jadi bener-bener kayak Flawless skin Healthy skin look Sedangkan Cushion ini kan kita pake puff yang udah ada Dan udah kena udara Dan udah dibuka tutup Kali-kali Mungkin warnanya bisa berubah Dan kalian bisa liat yaudah ini hasilnya gimana Tapi tetep bagus somehow gitu Dan kalian juga bisa liat Tuh ini tuh sama aja ya Cuman ya ini tuh ya Aku gak tau ya Ini lebih suka Tapi ya dia Lebih less Ini apa ya Less coverage gitu loh menurut aku Gimana menurut kalian So ya ini aku bakal menyelesaikan makeup aku dulu Yang bener-bener natural look Nanti setelah kurang lebih 3 atau 4 jam Aku bakal wear test Dan aku bakal kasih tau Kalian kira-kira Bakal tahan yang mana yang Cushionnya Atau yang foundationnya Oke so I'll be right back Oke guys sudah kurang lebih 5 jam Aku memakai Cushion Dan foundation dari Makeover Hydra Stay Series Nah kita mari kupas tuntas perbandingannya Tadi kalian masih inget ya Ini aku pake jaket Karena sekarang di studio aku dingin banget Tadi aku keluar Panas-panasan Aku makan Dan ini aku tadi FYI Aku udah menyelesaikan makeup aku Tapi aku cuman Ini cushionnya sama foundationnya Itu aku touch up pake powdernya Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder Jadi kayak satu combine semuanya Satu series ya Supaya makin menjadi siapa tau Cocok-cocoknya gitu Makin bagus Ini dia Mari kita bahas Ini kalo aku liat ya Ini udah mulai cakey Aku gak touch up sama sekali Kalian bisa liat ini glownya FYI kulit aku itu Bukan kulit kering Merupakan kulit aku yang kayak kombinasi gitu Jadi berminyak di area T-zone Dan kering di bagian kayak kupi Jadi kalo misalnya Sekarang sih aku feelingnya kayak Kalian udah bisa liat ya Ini agak minyak kan Dan kalian juga tau Makeover Hydration ini emang dikhususkan Buat kulit kering tuh normal Jadi kalo kulit berminyak Aku gak gitu sarankan Nah ini sebenernya Complexionnya masih bagus sih Tapi karena kulit aku lembab Dan kulit aku agak minyakan Jadi tuh kesannya agak cakey gitu Maupun di cushionnya Atau di foundationnya Tapi yang aku sadari Ini tuh menurut aku foundationnya Lebih bagus dari cushionnya Aku gak tau kenapa Cushionnya itu Agak sedikit lebih cakey Sedangkan complexion Ini foundationnya Ini masih bagus Kayak masih kayak Dia tuh ngeblend banget Sama minyak AC aku Meskipun kulit aku tuh Sedikit berminyak Tapi kayak jatohnya bagus tuh Kalian bisa liat gak bedanya Nanti aku bakal zoom Pakai kamera satu lagi Oke guys Ini setelah aku zoom Kalian bisa liat ya Mungkin hasilnya keliatan banget Menurut aku guys Ini cushionnya Yang cushion yang kanan Dia tuh agak sedikit lebih cakey Kenapa aku gak tau Cuman mungkin karena cushionnya udah lama Gak kayak kebuka Kena udara segala macem Jadi dia mungkin agak sedikit oksidasi Dan foundationnya Oh my god I'm so impressed ya Ini kayak kalian bisa liat ya Foundationnya itu Dia tuh meskipun series yang sama Tapi aku lebih suka foundationnya Karena dia kayak gini Dia lebih nempel ke kulit Dan setelah 3 jam aja Ini kalian bisa liat nih Kayak bener-bener Kayak konfirmationnya sheer Kalian masih bisa liat pori-pori aku Tapi kayak kulit sehat gitu Sedangkan cushionnya Ini udah mulai creasingnya Ada di smile line-nya Ada kayak bercak-bercak gitu Terus sedangkan ini kayak Kalo kalian liat Pake foundationnya Dia tuh Cushionnya lebih menonjolkan smile line Kalian bisa liat nih Tuh dan ini juga Emang misalnya Coverage-nya lebih tebal sih Tapi Jadi gampang creasing tuh Kalian juga bisa liat Ini aku bakal zoom Nah ini dia tuh bener-bener Fine lines aku Kayak terlihat natural Sedangkan ini Fine lines aku Dia tuh agak lebih cakey Tapi overall untuk Segi kenyamanan Lightweight itu sama aja Dua-duanya aku merasa gak makeup-an Tapi kalo disurut pilih Of course Aku lebih pilih foundationnya Gak tau kenapa It's just kayak Yaudah ini kayak Bagus banget di kulit aku gitu Jadi Gimana menurut kalian? Ya guys It's time for me To end this video And yes Kalo kalian belum subscribe Jangan lupa subscribe Ke youtube channel aku LydiaVengMakeup Agar channel aku bisa lebih gerung Dan bikin contenters Buat kalian And instagram aku LydiaVeng Underscore And ya thank you guys for watching See you guys on my next YouTube review Daaaah Bye sub indo by broth3rmax